ini ya dagingnya, ini dagingnya tuh yang udah dipotong-potong aja nih gampang aku ngambil segini tuh 4, harganya beda-beda repot emak emak, ini aduh kalo jalan gak jelas kalo melaku orang ngalor, orang ngalor ngalor ngidul orang ngidul bingung karapnya di beda masel aku udah menyusut, liat-liat udah jadi tuh ya pemiksa halo pemiksa yang ada di youtube, gimana kabarnya nih? aku hari ini udah ada di luar nih nah di vlog kali ini ya, kalian mau tau gak mau aku ajak kemana? ini dia udah ada tas nih pasti kalian tau mau kemana ya kan? sec sec, tapi aku tak pake ini dulu ya apa? pemiksa-mata pemiksa ben gantel soalnya hari ini tuh silau banget apa mataharinya tuh bener-bener mencorong ya? jadi aku mau pake ini dulu, aduh ribet deh oke, nah itu ben keren ya oke lah pemiksa oke lah pemiksa, jadi sekarang ini aku mau ajak kalian belanja lagi ya karena aku dapet pesanan dari temenku temenku sendiri sih minta tolong untuk dimasakin rendang jadi sekarang aku mau belanja daging gitu ya kemarin dia tuh ngasih duit ke aku jadi, apa suruh beliin daging dan dimasakin rendang oke pemiksa, stay tune terus deh ayo kita langsung aja ke supermarket aja yuk tempat biasa ya belanja daging terus nanti langsung mau aku masak oke stay tune terus nah pemiksa, udah nyampe di pasar aja aku ya udah nyampe di pasar aja yuk sekarang kita langsung turun aja karena cepet-cepet nanti kalo ga dimasak nanti kepanjangan videoku karena kalo bikin masak-masak itu panjang ya oke sekarang kita masak aja yuk ah pemiksa ini udah di dalam sekarang mau ke tempat daging-daging aja yuk tadi aku ambil minyak ga usah di videoin karena nanti kepanjangan sekarang ambil daging aja ya iya ada ibu-ibu banyak ya jadi ini ya dagingnya ini dagingnya tuh yang udah dipotong-potong aja nih gampang aku ambil segini tuh 4 harganya beda-beda ya pemiksa tuh harganya ini 4,22 yang murah aja deh 4,22,3 yuk ambil 3 ini apa ya ya tau deh ambil 3 masuk 1 lagi 3 oke daging udah dapet tuh banyak tuh ya daging-daging bisa diliat tuh hmm apa lagi ya oke jadi dagingnya udah dapet sekarang aku mau bayar aja ya udah dapet tuh tadi bayar eh sebentar aku mau ambil telur tuh misal karena telur-telur di rumah abis ya jadi aku ambil telurnya yang mana ya hmm ini aja deh telur ini telur si 12 ya pemirsa ini telur si 12 ya pemirsa harganya 1,45 murah harganya 1,45 murah tuh bisa diliat tuh bisa diliat 1,45 ya oke jam-jam segini tuh kalo rempong rempong emak emak aduh kalo jalan gak jelas kalo melaku orang ngalor orang ngalor ngidul orang ngidul tuh ngasel aku yowes ayo kita bayar aja yuk udah itu doang ya nanti kepanjangan videoku oke pemirsa ada di youtube uh capek dia udah dapet belanjanya sekarang pulang langsung aku mau masak oke karena ntar sore ini mau diambil sama temenku ya oke pemirsa stay tune huh tuh pemirsa ada di youtube nih sekarang aku ues teko mahmenah mesmin jelup mawon udah ada di dalam dapur nih ya nah sekarang aku mau masak aja nanti takutnya keburu sore nanti kan lo langsung tak ini tak masak terus tak ini apa nanti diagel sama temenku ya nah ini dagingnya tadi aku beli 3 nih ini harganya macem-macem ya tuh ada yang 4 euro ada yang 3 euro ini 4 euro jadi kok itu total-total ini mungkin habisnya berapa tadi ya ini nah ini 8 6 8 tambah 3 berarti berapa 8 tambah 3 itu berapa pemirsa nah 11 ya ini sekitar 12 euro lah ini ya karena bobotnya itu kan beda-beda jadi harganya ada yang beda sedikit nah aku udah ganti baju tadi ya karena aku kalau masak depan kami itu harus kelihatan stylish seperti itu ya guys gue ya terus langsung aku mau masak aja ini kenapa pokoknya apa aku bikin rendangnya agah ya itu tadi karena temenku tadi kan dia tuh orang British ya dulu dia tuh pernah ke Indonesia dan pernah ke mana tuh namanya ke daerah mana ya kalau gak salah itu daerah daerah barat pokoknya aku gak ngerti daerah Sumatera apa mana dia tuh pernah makan rendang tapi dia gak tau cara bikinnya jadi dia kan kenal aku udah lama disini kan bukan kenalnya di Soho kan nah dia jadi minta tolong aku untuk bikinin yowes tapi gini aku dikasih duit kasih duit 100 yowes tapi gini oke 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 sekarang kita masak aja nih kita eksekusi bumbunya apa aja oke kita lihat bumbunya yuk oke pemirsa ini bumbu-bumbunya yang dihaluskan itu apa aja nih ada cabai merah terus ini cabainya tak kasih 3 aja yang pedes ya karena nanti takutnya dia kepedesan terus ada kemiri bawang merah ya bawang merah yang seni tuh aneh ya banyak bentuk ee gini ini bawang merah bawang gajah ya terus bawang putih ya bawang putih laos terus jahe ini ada serai pemirsa ya serai nya ini serai nya ini pokoknya ini nanti semua dihaluskan terus ada lagi ini kelapa parut yang sudah disangrai ya terus ada lagi ini merica bubuk buat ininya nanti tabur-tabur terus ini ada kayu manis kita campur karena aku gak punya tempat kayu manis ee apa ini kapulaga cengkeh sama bunga lawang ya nanti aku tulis aja di description box terus ada ini pala bubuk ya pemirsa pala bubuk terus ada ini cumin powder apa ya cumin itu ya ee jintan jintan pemirsa jintan terus ada ini ketumbar aku pakai satu sendok makan ketumbar yang banyak ya terus yang dimplung-plung kan ini ada ee daun salam pemirsa daun salam Indonesia ya terus daun jeruk ya daun salamnya aku pakai tiga ini tiga daun salam daun jeruk sebenarnya ada yang lupa pemirsa dan aku gak punya itu adalah daun kunyit ya karena disini gak ada daun kunyit jadi ya yowes rosa tuh bumbunya gitu aja ya tuh liat-liat tuh bumbunya tuh buahnya ya rempah-rempahnya masakan indonesia tuh tuh liat-liat-liat tuh wakeh oke langsung aja di eksekusi yuk baiklah pemirsa nih sekarang ayo kita ini aja ini sudah tak panaskan tadi panciku panciku ini ya tuh bumbunya udah tak haluskan tadi pemirsa ya tadi ada yang lupa disebut ya bumbunya tuh gula merah gula jawanya lupa tuh hmm gula jawa ya pemirsa terus ada lagi lupa kan hmm pasti lali kaldu bubuk kaldu ini bukan bubuk sih ini kotak tentu ya rasa sapi ya pemirsa oke langsung aja kita masukkan semua ini 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 jangan dibuang tibu jaki pemirsa soalnya bumbunya larak harus hebat sebenernya ya orang-orang penting sih tibu jaki tibu jaki tibu jaki oke pemirsa diaduk-aduk ya sampai bener-bener matang oke sekarang mau tak masukkan bubuk-bubuk bubuk-bubu bubuk-bubu bubuk bubuk merica bubuk terus cumin powder itu apa aku masih lupa cintan ya Allah cintan ya terus ini ketumbar bubuk coriander ya oke dicampur semuanya pemirsa sampai dia bener-bener tercampur dan baunya itu enak terus kita masukkan daun-daunan tadi sama ini kayu manis ya dan kawan-kawan oke pemirsa oh iya pemirsa tadi aku lupa bumbunya tadi tak semplohnya tadi itu udah aku kasih minyak ya sebenernya pas aku blender itu makanya tadi udah gak kasih minyak lagi oke sekarang masukkan ini aja kayu manis cengkeh dan kawan-kawannya ini bunga apa ini tak enaknya dulu aku laga ya ini terus bunga lawang dan cengkehnya masuk tuh pemirsa dan aku mau masukkan daun salam daun salamnya terus daun jeruk ya pemirsa daun jeruknya diunyel-unyel se biar namunnya enak tidur nyel-nyel ini sampai lencu pemirsa lencu nya opo lencu itu kusut ya rasan jawa lencu kayak gitu terus mau tak kasih garam sayang garamnya dikira-kira aja aku kasihnya paling sekitar 1 sdm teh ya ya oke sedikit sedikit garam terus sekarang gula ya gula jawanya tadi gula kelapa masuk gitu pemirsa dimasak dimasak sampai ini aku liatin ya tuh ya aku tuh soalnya soteng sendiri pemirsa gak ada yang megamin kamera dimasak sampai minyaknya keluar ya terus nanti dikasih air ini airnya gula kaneng ini tadi apa bumbu ya gitu okelah tulisnya biarkan dia keluar minyaknya dulu ya nah ini pemirsa peminyaknya udah mulai keluar sedikit ya dan bumbunya udah mulai asah ini tuh liatnya sekarang mau tak kasihkan air sedikit aja ya air bekas bumbunya tadi sedikit aja biar dia tercampur sama tubuhnya lagi biar dia masaknya bener-bener mateng apa ya tanek gitu pemirsa tanek itu apa ya dasarnya-dasarnya woi bener-bener mateng nah ini pemirsa ini udah tubuhnya udah keluar minyaknya ya sekarang mau tak masukkan daging ya ini dagingnya tidak perlu dicuci karena udah bersih ya oke itu dagingnya udah dipotong-potong udah otomatis jadi masukkan semuanya semuanya kok ini kampe semisal dan ini cuma sekedar ngomong aja ya kalau orang itu masak itu setiap orang itu cara masak itu pasti beda-beda ya soalnya kan kadang kan netizen kan ada yang temen kok ini gak di ini kok ini gak di itu gitu jadi setiap orang itu masaknya itu pasti berbeda-beda bener-bener ya meskipun chef profesional pun dimanapun seluruh dunia itu kalau masak pasti caranya beda gak mungkin sama oke udah dagingnya tadi ya tuh kita pemirsa sekarang mau ditumis-tumis yuk yuk cukup kese dagingnya pemirsa tuh lihat nih tak lihatin tuh lihat-lihat oke kita tunggu dulu dimasak sampai dagingnya itu agak setengah mateng ya baru tak masukkan ini santan ini pemirsa tuh udah mulai setengah mateng ya dagingnya ini tadi tidak pakai kunyit ya pemirsa karena daging rendang itu apa daging sapi itu kalau dimasak sama cabai itu warnanya berubah jadi gini oke sekarang mau metak masukkan santan oke santan santannya segitu aja dulu kali ya oke lah pemirsa nanti dimasukin santan lagi biar keringin mateng dulu ya sampai dia mendidih oke ya pemirsa bumbunya rendang tadi seperti itu nanti mau aku kasih ini apa oke sebentar kameraku ini kok yang dibuat sih nah nanti itu nanti itu mau aku kasih ini ya pemirsa tapi ini nanti mau aku ulek dulu apa kelapa parutnya tuh di ulek dulu sampai dia tuh keluar kayak minyak-minyak sedikit gitu nanti kalau dia udah mau mateng dimasukin ke rendangnya gitu pemirsa terus ada lakian kapan nanti tuh tanya toh ngasih lo tuh kalau masak kok emak cahe nyetilmen toh kan udah aku bilang karena aku tuh aku tuh lep lep di depan kamera kan harus gaya pemirsa sombong amat ya gitulah biasa cahenom pemirsa maksudnya kan gaya apa ngeklambis yang gak buka-buka gak gara lucu gitu loh oke gitu gitu pemirsa ini aku sambil nonton video nih aku tuh kadang-kadang nonton videoku sendiri tuh gak kakak-kak sendiri pemirsa gak ngerti gini lo alhamdulillah gila 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 kakak-kak sendiri kalau nonton videoku tuh karena masih kadang itu apa yang aku ucapkan itu kadang itu lucu ya enek gak mesti ngomong lagi enek enek nah ya macam ini ngomong cowoknya gak bisa oke lah pemirsa kita tunggu-tunggu sampai dia mendidih sampai keluar minyaknya jangan lupa masukin santan yang kedua oke stay tune ya nah ini pemirsa ini mau tak tumbuk sekarang ya tuh lihat apa bu apa namanya tadi kelapa sakaranya ya ditumbuk sampai halus ya pemirsa terus nanti dimasukkan ke dalam rendang ya gitu eh waktu ini udah mulai halus tuh lihat-lihat wuuu bagus ya warnanya jadi kayak seru deng ambun ya oke kayak tak ulek ya sih pemirsa makanan kukinya ke kamera ronyek kelhanu ya rempong ya eh tuh lihat pemirsa lihat-lihat ya tuh rendangnya dimasak sampai ini ya aduh kameraku ngembun sampai ininya apa namanya minyaknya keluar ya ya keluar dan asat dagingnya empuk masaknya lama ya ini sekitar 4 jam terus kita masukkan santan dan kelapa parutnya tadi oke oke tuh lihat pemirsa ini udah santannya yang pertama tadi udah rada menyusut ya ini udah jadi kalior ya tuh mau tak masukin santan yang kedua ya ini rada encer santannya ya nah jika nanti kan ditambahi itu apa ditambahi itu apa ditambahi apa sebenarnya ee kelapa yang di parut tadi loh yang di sangrai oke dimasak di api kecil aja ya oke oke pemirsa ini ini apa rendangku wes rada asat ini datang kasih santan tadi ya santannya kedua ya saya ini kalau tak emplome ini apa kelapa yang ditumbuk tadi masukin aja semua disitu ya dikurati pemirsa emang emang dikurati aku tuh kalau apa ngerik ngerik gini tuh giris tuh merisa suaranya sik 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 itu keri ya pemirsa keri itu ini apa geli gitu rumah kita ini geli gitu pemirsa soalnya gak tau kenapa kayak giris gitu lah bahasa cua tuh giris gitu gak ngerti apa ngasih-ngasihnya geli pasti oke pemirsa tuh liat-liat ntar aku liatin ya rempongnya kalau gak ada yang nyunting ya pemirsa apapun tanda mide merah tuh liat kental ini udah jadi kaldu ini oke kita tunggu sampai dia bener-bener keluar minyaknya ya warnanya jadi rada merah gitu sudah deh oke pemirsa ini sebenernya udah mateng cuman kalau rendang itu masaknya harus lama ya harusnya sih semaleman jadi gak usah apa ini tak masak gak usah sampai semaleman karena nanti kan langsung diambil sama yang pesan temenku oke pemirsa tak cicipi dulu ya tadi belum inilah mantul pemirsa wena tenang kue nasi pak oke pemirsa ini sudah mau mateng gak tunggu sampai udah berasat ya terus sudah mateng oke lah pemirsa gitu ya tadi resepnya rendang ini rendangnya udah mulai manteng tuh asat ya udah mulai asat jadi aku mau pamit aja sampai ketemu di next video aja ya karena ini udah jam berapa sih ini udah jam 6 pak biasa ya jam 6 nanti jam 7 aku mau turun kebawah aku mau ngantarin itu rendang ya pak karena diambil dan ditunggu di bawah ya oke pemirsa sampai ketemu di next video aja ya tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe oke nih liat ya tuh mana sih nanti pemirsa penasaran lagi tuh liat-liat aduh-duh ini blok gelasnya tuh ini apa bentar lagi udah mateng ya udah lama banget tadi masaknya pake api kecil soalnya nih tuh harusnya kalo sampe ini ya sampe asat itu tambah wena tapi karena orang Inggris itu sukanya orang British itu suka ada saus-sausnya sedikit gitu pemirsa jadi ya yaudah aku pasti yang kayak gitu banyak apa raga-rada 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 sausnya sedikit ntar biar dipanasin sendiri aja deh penting kan bubunya udah ya kan oke lah pemirsa sampe ketemu di next video ya bye jangan lupa subscribe nanti langsung tuh pemirsa udah mateng itu udah jadikan tuh udah menyusut liat-liat udah jadi tuh ya pemirsa oke terimakasih jangan lupa subscribe ya